Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel kami Setiafam Semoga kita semua senantiasa Di dalam lindungan Allah SWT Nggak ada angin, nggak ada hujan Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada rombongan Banyak banget satu bis datang Mungkin dua bis malah ya Pokoknya nggak tahu nanti tujuannya apa Yang jelas semoga Dengan adanya rombongan ini Nanti bisa kita sinau bareng Setiafam juga bisa sebagai ladang edukasi Dan lain sebagainya Mungkin kita langsung saja ke sana Kita tanya-tanya kepada beliau Mengapa kok sampai setiafam Rombong krami banget Yuk Nah seperti ini sedulur Jadi kondisi siang hari di Setiafam sangat tamis sekali Ini kedatangan tamu Banyak banget rombongan Dari D.I. Yogyakarta Ke Setiafam yang tujuannya tadi sudah Mungkin pertama rekreasi ya Tadi sudah makan juga Makan siang di rumah makan setia Selanjutnya Langsung ke sapi Jadi tanya jawab sapi Belajar di sapi Itu ke kandang Setiafam Pokoknya jangan kemana-mana Tidak sampai setiafam Nah seperti ini Jadi rombongan tadi sempat Tanya-tanya juga Ini ada Pak Gareng Ada Triton Ada Seno Ada dan lain Bona Boni Eh maaf Bona disana Ada Raymond juga Semua ditanya Jadi nanti kita harapannya Bisa memberikan informasi Kepada mereka Tentang apa yang Dibutuhkan Jadi Tujuannya apa Nanti harapannya bisa terpenuhi Tercukupi di Setiafam ini Nah mungkin seperti ini Kondisinya ya cukup rame Nanti saya juga akan tanya jawab Tapi sebelumnya Karena sangat rame Jadi saya bingung ini Bingung Mungkin tetap di channel Setiafam ya Nanti kita bersama itu Mas Eno Dinaik-naikin Mas Eno Seperti itu Sampai jumpa Nah setulur Jadi Para tamu sudah Datang di Setiafam Sudah melihat-lihat Sampai juga Sudah masih Mengamati Masih nyantai Dengan sapi-sapi Yang ada di Setiafam Jadi Tidak lain tujuan mereka Kesini Yang pertama itu Hanyalah silat urokmi Tambah saudara Tambah sedulur Serawong Begitu Yang pertama Yang kedua Setidaknya Nanti kami bisa Menyampaikan Sepatah dua patah Kata yang mungkin Bisa Sedikit Buat Tambah-tambah ilmu Mungkin begitu ya Jadi Apa itu sih Sapi simental Apa itu sapi PO Apa itu sapi Pedet Yang mana Bakalan Yang mana Yang pejantan Yang mana Pedet Yang mana Untuk Undukan Jadi Memberikan contoh Seperti ini Loh sapi PO Ciri-cirinya Seperti ini Lalu Sapi simental Seperti ini Terus Pedet Yang Bisa Satu ton Seperti ini Pedet yang Bisa untuk Digemukan Seperti ini Lalu Pertumbuhan Sapi Untuk Setiap Harinya Seberapa Itu tujuan kami Seperti itu Nanti bisa Saya sampaikan Sedikit demi sedikit Kepada Mereka yang Mungkin Pengen bertanya Yang kedua Nanti kita juga Memberikan Sedikit Contoh Jadi nanti Ada kandang Ada irigasi kandang Masuknya kemana Lalu fungsinya Untuk apa Jadi Kita Berikan semua Lalu Harapan kami Semua Bisa Tercapai Yaitu Bisa memahami Mana benar-benar Sapi yang Berkualitas Yang sehat Mana sapi yang Memang harusnya dipotong Dan lain sebagainya Seperti itu Dan mungkin nanti Tujuannya juga Para masyarakat Bisa lebih Senang Bisa lebih Tertarik Lebih giat lagi Dalam berternak Khususnya berternak Sapi Seperti itu Jadi Membantu Pemerintah juga Nanti harapannya Jangan jauh-jauh Kita bisa Wilayah kita sendiri Purworezo Dan sekitarnya Bisa suasam Bada daging Seperti itu Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati